Dalam situasi yang sulit itu, ekonomi semakin sulit ya, akibat penyakit gitu ya, praktek korupsi itu justru juga semakin merajalin lagi. Terima kasih. Semoga saja Ajo bagian dari orang-orang yang menjaga moral itu. Insya Allah. Ajo, kembali kepada gerakan tadi. Tadi kan dibilang tidak ada kesesuaian antara desain dan soleh, antara harapan dengan kenyataan. Ajo sendiri melihat apa masalahnya di situ? Ya, kembali ke persoalannya ya. Saya kira memang para teman-teman yang kemudian sudah masuk di wilayah kekuasaan, baik di eskutif maupun di legislatif, kemudian terjebak dalam kasus-kasus yang sama yang dulu kita tolak gitu ya. Kasus korupsi, kasus yang lain-lain gitu ya. Ini problemnya saya kira tidak hanya persoalan, persoalan mendudukkan apa ya, mendudukkan nilai-nilai dasar dalam mentalitas kita sebagai aktivis, sebagai umat manusia sebenarnya. Kalau saya lihat, bisa jajah ya, teman-teman yang dulu aktivis, yang dulu bersorak untuk kepentingan rakyat, kemudian setelah berkuasa, bisa jadi dia dihadapkan oleh sebuah tantangan yang begitu luar biasa ketika dia berkuasa. Dia berhadapan dengan kelompok berkuasa, kelompok pemilik modal mungkin, yang kemudian dia terjebak. Itu bisa jadi begitu. Sementara dia masih tetap ingin berkuasa. Tetap ingin berkuasa ya, jadi di samping faktor itu yang lebih esensi menurut saya adalah, apa namanya ya, orang memang ketika dia sudah berubah status, dia berubah pula caranya, berubah pula kebutuhannya. Ini yang susah ya, membangun konsistensi, nilai. Saya banyak melihat begitu. Teman baru duduk, teman baru duduk, jadi anggota DPR di daerah, kemudian tiba-tiba berubah. Ya, posisi merubah aktor. Jadi tidak sabar ya, tidak mau sabar, tidak mau hidup konsisten ya, dengan nilai-nilai yang diperjuangkan ketika dia masih di jalanan. Ini yang jadi problem, di samping memang tantangan-tantangan yang lain, yang kadang-kadang kerap ini membuat kita tergoda gitu ya. Kita tahu bahwa, apa namanya, menjadi, rata-rata yang menjadi politisi, di kadang-kadang aktivis itu kan secara ekonomi kan pas-pasan. Ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan juga. Sistem politik yang dibangun hari ini kan tidak berpihak kepada para aktivis sebenarnya. Karena yang saya banyak lihat, para aktivis ini jarang ya, ada, tapi jarang yang memiliki status ganda. Dia politisi, tapi dia juga pengusaha. Kadang-kadang kan jarang gitu, yang baiknya sebenarnya politisi dia pengusaha, dia punya modal ya, bisa lebih survive. Tapi yang aktivis punya modal terbatas, kadang-kadang di dalam agenda-agenda kontestasi pilih perkadanya, dia kalah gitu. Jadi rezim sistem politik hari ini memang rezim yang berpihak pada pemilik modal. Siapa yang punya banyak uang ya itulah yang berkuasa. Itu yang kita lihat. Walaupun ada satu luar kasus yang memberi uang yang sangat terbatas kepada orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan intellectualitas, punya moral yang kuat. Tapi itu sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Tapi partai politik sekarang sudah mengarahkan kadarnya yang mudah-mudahan. Iya. Saya kira hampir semua partai begitu. Saya kira yang hadir itu pun kalau kita hitung dari kalangan aktivis dibandingkan dari kalangan yang lain, saya kira juga terbatas ya di kalangan aktivis. Ternyata pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha yang lahir dari kelompok-kelompok profesional gitu ya. Yang dulunya mungkin dia tidak dikenal dalam dunia pergerakan, tapi tiba-tiba karena dia punya uang semuanya bisa didapatkan gitu. Lalu, di mana posisi yang pas untuk para aktivis ini agar tidak tergoda? Atau tetap menjadi dosen seperti Ajo? Iya, saya ngomong kayak gini. Saya ngomong bisa begini ya, dibilang sama teman-teman, karena kamu dosen. Di status dianggap sudah mapan, sudah ada gaji tiap bulan, makanya bisa ngomong lebih luasa. Tapi kalau kami yang mungkin di luar ini, yang masih berjuang di NGO, di pekerjaan-pekerjaan lain ya, di pegiat-pegiat sosial yang lain atau aktivis, di dunia pergerakan yang lain ataupun di dunia provinsi yang lain, susah kadang-kadang ya, menjaga apa itu katanya. Walaupun saya yakin teman-teman yang masih bergerak di dunia NGO, di dunia civil society masih terus berjuang ya. Bergerak ya. Bergerak ya. Tapi saya lihat, kualitasnya semakin hari sudah semakin sangat terbatas ya. Apa namanya, apalagi dengan situasi hari ini yang secara jujur kita katakan ekonomi sudah sangat memburuk ya. Sehingga kemudian kewajiban kita sebagai kepala keluarga, dan tanggung jawab sosial kita sebagai anggota masyarakat itu juga semakin besar ya. Ini yang jadi problem. Jadi yang paling ideal itu menurut saya dalam rezim politik yang berbiaya besar ini, Apalagi kalau kita jadi aktivis itu masih ingin masuk ke dunia politik, ya tidak ada jalan lain harus merintis usaha-usaha yang kreatif. Oh, usaha-usaha yang kreatif. Yang mendatang kemodal. Saya kira kompromi tadi. Jidak kompromi. Kalau gerakan reformasi itu dibangun dari cara berpikir yang begitu, ya beginilah jadinya. Reformasi itu kan memang juga kompromi. Pilihan yang kompromistis antara pihak yang ditumbangkan dengan pihak yang menggantikan, yang mendorong. Kalau tidak tentu revolusi. Kalau tidak revolusi. Bukan reformasi. Kalau reformasi paling perbaikan birokrasi mungkin ya. Perbaikan secara gradual. Tahan dengan melibatkan semua kemponenan anak bangsa, menghindari konflik yang begitu tajam. Nah, ini cara yang kita ambil. Dan saya kira lepas, ya memang banyak hal juga yang telah berubah. Orang sekarang lebih merdeka bicara. Orang sekarang, apa namanya, semakin berani gitu ya. Kebebasan orang menyampaikan pendapat itu di bidang politik ya. Di ekonomi mungkin, apa namanya, kehidupan ekonomi semakin lebih terbuka dan macam-macam ya. Termasuk juga. Akses lebih luar. Akses ya, transparansi dan macam-macam. Tapi, belakangan kita lihat 10 tahun terakhir ya, kehidupan perpolitikan kita mengeras antara kelompok kanan ya, dengan ketakalan nasionalis, dengan Islam ya. Nah, ini kan menjadi sebuah problem yang mesti kita... Atau kiri, kanan, tengah. Ya, yang kita perlu selesaikan. Dan yang terpenting menurut saya adalah reformasi itu tidak hanya agendanya peraktifis. Mesti itu menjadi agenda kita semua gitu. Dia mesti menjadi sebuah kesadaran kita gitu. Bukan hanya milik kelompok orang, tapi itu sebuah kesadaran. Bukan hanya milik mahasiswa ya. Ya, bukan. Karena ya mungkin dipicu ya oleh kelompok mahasiswa waktu itu. Tapi ketika pergantian rezim itu kan sudah menjadi kekuatan bersama. Masyarakat sudah terlibat gitu ya. Apa namanya, raya sudah terlibat. People power waktu itu. Tidak mungkin kan. Hanya mahasiswa saja. Tapi ketika masyarakat juga ikut sudah bergerak ya, setelah Suwarto mengambil pertimbangan ya, menginggurkan diri di jebatan waktu itu. Jadi, saya kira ke depan ya, tantangan negara kita ini kan semakin berat gitu. Situasi Covid yang tidak jelas nih gimana cara penyelesaian, bukan bicara penyelesaian secara medis ya, tapi ekonomi ini. Tantangannya lebih kepada ekonomi ya. Ya kan? Ini yang jadi problem gitu. Apalagi yang kadang-kadang yang kita membuat, kita semakin, apa namanya, terhentak sebagai-sebagai anak bangsa itu. Dalam situasi yang sulit itu, ekonomi semakin sulit ya, akibat penyakit gitu ya, praktek korupsi itu justru juga semakin merajalala gitu. Semakin luar biasa ya. Dalam bantuan-bantuan kemanusiaan untuk masyarakat itu gitu lah. Ini kan sesuatu kenyataan yang sebagai, apa namanya, kita sebagai anak manusia semakin tidak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Masa dana untuk bantuan sosial di korupsi gitu. Jadi, sekiranya dalam konteks reformasi, yang perlu kita pikirkan ke depan adalah, kita harus bersama-sama merumuskan reformasi yang sesungguhnya. Itu reformasi yang substansial ya. Karena banyak agenda yang perlu kita cermati lagi secara kritis ya, baik dari aspek politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Dan kita harus, kita memang harus tetap, apa namanya, tetap, apa, terus continue ya, yang harus memiliki keyakinan bahwa perubahan itu harus kita kawal terus dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Secara perlahan ya. Kalau kita mau ya, tidak terjadi apa, apa, sumbatan-sumbbatan yang kemudian akan menjadi melekan ledakan. Makanya, ke para pemimpin ini, ke para penguasa di negeri ini, pemimpin, telurlah dengarkan suara-suara kritis dari kalangan kampus, dari kalangan anak muda, dengar. Jangan ketika orang, ketika ada kelompok yang mengkritik, justru dimunjukkan peluang kelompok tandingan, melawan yang mengkritik. Atau dibilang membuat kegaduhan. Iya, membuat kegaduhan. Ini kan sudah salah cara memikirkan ini. Itu, saya sering melihat penemilai belakang ini kan, kalau ada orang demo, dibuat peluang demo tandingan. Kalau ada orang mengkritik, dibuat peluang. Pendukungnya. Pendukungnya. Ini kan sudah, sudah gimana itu? Sudah membantu Antuan ya? Situasi ini ya, yang saya kira mesti kita klirkan. Atau mahasiswa, itu kan yang kalau dibenturkan itu kan, dari kelompok-kelompok mahasiswa juga. Atau memang mahasiswanya sudah terokoptasi dalam kelompok-kelompok tertentu? Ya, itu yang saya katakan, problem internal tadi ya, kalau kita bicara lebih, lebih kepada skopnya mahasiswa. Jo, sebelum kita membicarakan itu, kita rehat sejenak. Oke. Oke, kita kembali nanti setelah rehat sejenak. Baik. 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 Baik.